Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan semula formosa, jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia Berita yang pertama adalah kasihan kedua TKW Tawan ini kehilangan sepeda listrik yang diparkir di depan mesnya, sempat terekam CCTV saat telah melakukan aksinya Berita yang kedua ada ribuan calon TKI atau TKW yang gagal terbang ke Taiwan ya dikarenakan adanya COVID Ada tiga diantaranya TKW Samblitar ini sudah menyetorkan uang sebesar 20 juta rupiah ke PT hasil dari hutang ke bank Nasnya uang tak bisa kembali, begini nasibnya sekarang Oke guys sekarang kita langsung bahas berita yang pertama Congli, Taiwan, naas bagi pekerja migraan Indonesia berinisial A Sepeda yang ia beli belum lama ini dicuri Diketahui setelah tertangkap kamera CCTV saat orang tersebut sedang menjalankan aksinya di salah satu rumah di Congli Dalam keterangan CCTV diduga pelaku mencuri melakukan aksinya sekitar pukul 1 pagi waktu setempat Dimana pada saat itu semua orang sedang tertidur pulas Dan masih belum puas dengan satu sepeda yang dia ambil Ya jadi si pelaku kembali lagi ke tempat semula Yaitu tempatnya pada jam 5 subuh Untuk mengambil sepeda yang kedua guys Dan naasnya jadi si pelaku juga memilih sepeda yang masih baru guys Jadi disitu tuh ada beberapa sepeda Tapi memang ada dua sepeda ini yang terlihat masih baru Dan si pelaku juga pinter ya Jadi dia itu mengambil yang dalam keadaan masih bagus Yang masih jadi pertanyaan baka ini Jadi si pelaku itu gimana cara masuknya Ya sedangkan untuk masuk ke mes itu Itu harus menggunakan ID card ya Gak bisa masuk sembarangan Jadi apa mungkin ada yang lupa Atau sengaja gak menutup pintu dengan benar Atau gimana jadi masih menjadi misteri seperti itu guys Dugaan sementara pelaku bukan TKI Yang bisa jadi warga lokal Dan dugaan sementara juga pelaku bertempat tinggal masih di sekitaran situ Sehingga bisa tahu persis situasi dimana Ya dimana atau kapan sepi begitu Atau dimana ada celah untuk bisa mengambil sepeda tersebut Karena tidak mungkin ya secara kebetulan lewat Dikarenakan itu mesnya itu masih masuk ke gang guys Jadi pelajaran khususnya buat yang ada di Taiwan ya Yang punya sepeda listrik Semoga saja tidak terjadi atau terulang kembali Ya peristiwa seperti ini Jadi kalau misalkan untuk sepeda listrik sendiri Jika ingin diparkir ya Jadi rem belakang digembok Ban depan juga digembok juga Bila perlu kalau cuma ngandelin kunci stang sama alarm Itu gak jamin gak hilang Dikarenakan sekarang pencuri itu lebih pintar guys Nah mbak A sendiri sudah melaporkan kejadian ini ke polisi ya Agar bisa menemukan pelakunya guys Ya kita doakan buat mbak A semoga saja bisa mendapatkan kembali sepeda listriknya Buat temennya juga Dikarenakan kita tahu sepeda listrik itu harganya gak murah guys Yaitu sekitaran 10 juta ke atas itu udah pasti untuk yang baru Apalagi yang udah modif itu bisa sampai 20 juta guys Nah jadi sebelum ini juga pernah ada kejadian serupa Yaitu kasian baru selesai kredit sepeda listrik milik TKI ini Dicuri pelaku sempat rekam CCTV saat melakukan aksinya Kaohsiung Taiwan Naas bagi bekerja migraan Indonesia bernama Fatihah Umur 21 tahun sepeda yang dibeli dengan cara kredit telah dicuri Ini diketahui setelah tertangkap kamera CCTV Saat orang tersebut sedang menjalankan aksinya Di salah satu rumah di Lenerut Mitwo Distrik Kaohsiung City Tepatnya pada 4 September 2019 dini hari Dalam rekaman berdurasi 4 menit tersebut Wajah pelaku tertangkap kamera CCTV Dalam keterangan CCTV diduga pelaku pencurian melakukan aksinya Yaitu sekitar pukul 2 pagi waktu setempat Saat ini Fatihah yang merupakan warga Indramayu ini sudah melaporkan ke kepolisian setempat Agar pencurian tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut Ya karena tuntutan dari pabrik yang mengharuskan punya sepeda Saya membelinya dengan mencicil baru saja lunas sudah dicuri Tapi saya sudah melaporkan kejadian ini ke polisi melalui jaringan elektronik Fatihah juga menghimbau kepada semua pekerja migran Indonesia khususnya yang di Taiwan Agar lebih berhati-hati karena jangan sampai kejadian seperti ini menimpa kepada yang lain tutupnya Nah jadi kejadian seperti ini itu sudah beberapa kali terjadi guys ya Dikarenakan Jadi pencuri itu lebih pintar sih Lebih pintar ya kadang kita sudah menggembok Apa namanya Stangnya kadang sudah ada alarmnya juga Atau masih bisa kecuri juga Jadi ya pokoknya ini harus Jadikan pelajaran buat kita untuk lebih berhati-hati lagi Apalagi Yang sering parkir di tempat umum ya Seperti di stasiun atau mungkin di tempat-tempat umum lainnya Begitu guys Nah itu tadi ya guys berita yang pertama Oke sekarang kita langsung bahas berita yang kedua Ada ribuan calon TKI dan TKW yang gagal terbang ke Taiwan Dikarenakan adanya COVID Ada tiga diantaranya TKI asal belitar ini sudah menyetorkan uang Sekitar 20 juta rupiah ke PT Dari hutang ke bank Nah asnya uang tak bisa kembali Begini nasibnya sekarang Belitar 6 Februari 2021 Sebanyak 5.360 calon tenaga kerja Indonesia atau CTKI Gagal berangkat ke luar negeri akibat pandemi COVID-19 Ada tiga calon bekerja migran itu berasal dari Blitar, Jawa Timur Mereka sudah terlanjur mengeluarkan biaya sebesar 20 juta rupiah Siapa yang bertanggung jawab Kasus ini mencuat setelah terjadi mediasi Antara tiga CTKI dengan PT Citra Karya Sejati Sebagai PGTKI pengerah jasa TKI Ketiga CTKI itu adalah Binuri Wahono, Kuku Wibowo, dan Habibur Rahman Dalam mediasi tersebut mereka didampingi migran care Indonesia cabang Blitar Yaitu Bapak Nurharsono Sedang dari PGTKI diwakili General Manager Tedora Margareta Dari mediasi yang berlangsung di Dinas Tenaga Kerja Dan transmigrasi Blitar terungkap Ketiga CTKI itu ibarat sudah jatuh tertimpa tangga Mereka gagal berangkat ke luar negeri Biaya yang telah dikeluarkan hanya kembali 7,5 juta rupiah Padahal untuk biaya menjadi TKI kami telah menyetar 20 juta rupiah Uang kami didapatkan dengan meminjam bank Kata Habibur Rahman salah satu CTKI yang gagal berangkat Karena itu mereka sangat keberatan dengan banyaknya potongan biaya Setelah terjadi pembatalan keberangkatan Sebab mereka harus menanggung utang bank yang banyak Untuk memenuhi biaya ke PGTKI Margareta mengemukakan persoalan gagal berangkat 3 orang TKI itu sebetulnya telah selesai Ini setelah didanda tangani perjanjian nota kesepakatan bersama Yang disaksikan BP2MI Yaitu Badan Perlindungan Bekerja Migran Indonesia Jawa Timur di Surabaya dan Malang Ketiga CTKI akhirnya meminta bantuan ke Migran Care Nah setelah ditangani Migran Care dan mediasi Disna Kenkrans akhirnya disepakati biaya CTKI akan dikembalikan Yaitu sebesar 14,5 juta rupiah Nah jadi teman-teman tahu ya Ada beberapa bahkan ribuan Yang gagal terbang ke luar negeri dengan adanya COVID ini guys Memang COVID ini itu sangat berdampak sekali Yang banyak sekali sudah PAP Bahkan sudah TETO Tapi mereka tuh sampai sekarang belum proses Atau belum terbang Bahkan sudah ada yang sampai 1 tahun lebih guys Ya kita doakan semoga saja ini ya COVID sempat berlalu Agar keadaan cepat pulih kembali Agar teman-teman kita yang sempat tertunda ya Bisa secepatnya terbang ke luar negeri guys Ya dikarenakan untuk biaya sendiri pun tidak sedikit ya Untuk kesini Yaitu tadi ya emasnya juga sampai menghutang bank sekitar 20 juta rupiah Tidak jadi terbang ke Taiwan malah dia harus menanggung hutang bank Dikarenakan uang buat membayar PT itu tidak bisa kembali utuh guys Ya kita doakan buat emas-emasnya ini ya Semoga saja diberikan kesabaran ya ketabah Dan uang yang sudah terlanjur masuk ke PT ya Semoga saja bisa diganti oleh Allah dengan yang berlipat-lipat ganda Amin amin ya robbalan amin Ya pokoknya saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya Semoga saja selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kebahagiaan kesehatan panjang umur riski yang barokah Majikan yang baik ya dilancarkan pekerjaannya Dan semoga saja kita bisa sukses disini Amin amin ya robbalan amin Nah itu tadi ya guys berita dari saya ya Semoga saja bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye